Tim penyelamat komunitas reptil menangkap dua ekor ular yang masuk ke rumah dan halaman belakang rumah di kawasan Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten. Ular yang ditemukan merupakan jenis kobra jawa. Penemuan ular berawal dari pemilik rumah yang hendak ke dapur untuk mengambil air minum, melihat sesuatu yang merayap di lantai. Saat didekati, hal itu ternyata ular. Warga pun segera menghubungi tim penyelamat komunitas reptil. Tim penyelamat menyusuri setiap sudut rumah dan menemukan seekor ular jenis kobra jawa bersembunyi di dalam sepatu. Untuk mencari kemungkinan adanya ular lain, tim penyelamat menyisir halaman belakang rumah. Kembali, seekor ular kobra jawa ditemukan di antara tupukan kayu. Kedua ular memiliki panjang 30 cm. Alhamdulillah aman sih, karena kita pakai standar ini apa, rescue, pakai tongkat atau ada yang jepitan itu. Yang penting, satu, jangan pernah sekali-kali pegang ular yang kita nggak tahu jenisnya apa pakai tangan kosong. Itu aja sih. Bang, izin bang, kalau boleh tahu, itu tadi yang diamankan ya, yang ditangkap ya, itu jenis apa ularnya? Itu jenis najas putatrik atau kobra jawa. Dia kobra penyembur. Dan jenis bisanya itu neurotoksin menyerang sistem pernafasan. Kobra jawa atau dayas putatriks adalah jenis ular yang paling sering ditemukan masuk permukiman di Jabodetabek. Ular ini merupakan jenis yang berbahaya dan serangannya mematikan. Untuk itu, jika menemukan ular masuk rumah, warga diimbau untuk meminta bantuan tim penyelamat reptil atau pemadam kebakaran. Jagalah selalu kebersihan lingkungan rumah dan hindari penumpuk barang bekas agar tidak menjadi tepat bersarang ular atau hewan berbahaya lainnya.